Halo guys, ketemu lagi sama gue Anamitsi Kali ini gue akan ngebahas kemungkinan update Mobius Final Fantasy di bulan November Ini masih kemungkinan ya guys, karena belum ada pengumuman langsung dari Square Eniknya sendiri Ataupun di situs resminya di Facebook Kita cek aja Ini gue dapet bocoran dari reddit.com Yang pertama di tanggal 1 November Itu special login reward Itu termasuk 6 summon tiket sama 1 growth star Disini ada keterangan, this is on top of normal login reward Jadi special login reward ini, itu kayak biasa Hadiah login reward, cuma dia di luar login reward yang biasa Kita bakal dapetin 6 summon tiket dan 1 growth star Kemudian 1 free ability draw per day Itu selama 14 hari totalnya Jadi kita bakal dapetin 1 ability tiket per hari selama 14 hari Kemudian ini event Facebook Disini dikatakan setelah dapet share sebanyak 888 di Facebook Setiap playernya bakal mendapatkan 88 ability tiket Terus loteri draw from common prize sign poster Disini dibilang ini kayak semacam undian dari komen-komen yang ada di Facebook Kayak gitu Terus di bulan November sendiri Tepatnya di tanggal 8 Itu exploration yang ketiga bakal keluar Sama kostum baru buat Echo Berserta spirit barunya ya Selanjutnya Kemungkinan setelah update malam ini Job panel 5 sampai 8 itu bakal keluar Berserta dengan senjata baru dan perubahan baru Automatically open after first four panel No need to draw job a second time Jadi dia otomatis kebuka setelah kalian buka panel keempat di job kalian masing-masing Jadi gak perlu draw job buat kedua kalinya Di tanggal 8 bulan November juga bakal keluar Final Fantasy Type O Legend card Summon with RNG not pack Jadi disini dia itu bukan pack seperti yang kemarin-maren Seperti Final Fantasy Record Keeper sama Final Fantasy Pictologia Tapi isinya sama nih kayak Final Fantasy Pictologia Yaitu semuanya Fast Learner Isinya diantaranya ada 1 bintang 5 Kartu bintang 5 3 kartu bintang 4 Dan sisanya itu banyak kartu bintang 3 Di tanggal 10 November bakal keluar Boss multiplayer yang baru Sama tingkat kesulitan yang baru Buat multiplayer yaitu bintang 3 Di mana di bintang 3 ini bakal terdapat 2 guard Yang biasanya kita mainin di bintang 2 itu hanya guardnya 1 Kalau di bintang 3 dia guardnya 2 They recommend add panel job for 3 star boss Jadi direkomendasiin buat kalian Mengalaku melawan boss bintang 3 ini Kalian harus selesai sampai kebuka panel ke 8 Selanjutnya di tanggal 17 New time limited Even with community best lock Ini bakal ada reward mogul time spirit Di tanggal 24 Itu ada battle tower baru Yaitu battle tower tonberry Get more powerful with more bricks Juga bakal ada ability baru Yaitu break focus card And lower break card Lower break defense Jadi bakal ada ability baru Yaitu kayak Break powernya besar Sama ngurangin Break defense Di tanggal 24 nya juga Kemudian Oh di tanggal 24 September kemarin Itu kan keluar Regen Kartu Regen Wall Hama Kurs Di tanggal 24 November ini Kartu Regen Wall Hama Kurs Bakal Tersedia di ability shop Kemudian FF 10 legend kartu Itu masih coming soon Tanggal lilistnya Belum di Konfirmasi Dan yang terakhir Di bulan November Disini Dibilang Gak ada job baru Jadi Buat kalian Yang harapkan Di bulan November ini Ada job baru Sayang sekali Kayaknya gak bakal Ada job baru Di bulan November Sama Bakal keluar Release Versi PC nya ya Buat main di steam Kalau gak salah Mobius Final Fantasy Oke Disini juga bakal Kalian bisa lihat Youtubenya Tentang update Yang ada disini Yaitu ini Tapi dia Bahasa Mandarin Gitu ya Jadi Kalau kalian pengen Lihat Sendiri Linknya Yang ada disini Buat Bakal tulis Linknya Di kolom Di bawah ini Dan buat kalian Yang pengen Nonton videonya juga Yang di youtube ini Gue juga bakal tulis Linknya di bawah ini Oke Segitu dulu Dari gue Buat kalian yang suka Sama video gue Kalian bisa Kasih like Di Bawah ini Juga Jangan lupa Comment Buat Kalian yang mau Nanya-nanya Seputar Mobius Final Fantasy Boleh kalian Comment di bawah ini Dan terakhir Dan terakhir Jangan lupa Subscribe channel Gue ya guys Oke Segitu dulu Dari gue Thank you Bye